Hai eh terima kasih untuk anak-anak ibu kelas 10 yang sudah hadir dalam live pembelajaran pada pagi hari semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti dapat bermanfaat dengan baik eh hari ini kita belajar masuk materi senitari yaitu menganalisis eh apa tadi ya saya lupa nah materi senitari nya yaitu menganalisis bentuk jenis nilai estetis dan fungsi ragam gerak hari dalam tari tradisi nah sebenarnya pada semester satu tepatnya di KD 31 kali 32 kalian itu udah 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 belajar tentang bentuk jenis dan nilai estetis dalam ragam gerak tari nah selanjutnya pada hari ini kita akan menganalisis nah sebelum saya masuk ke situ ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari menganalisis itu sendiri yang tahu boleh eh sampaikan apa dan apa pengertian dari analisis itu sendiri ya ada nah jadi pada pembelajaran kali ini kalian tuh disuruh menganalisis apa bu menganalisis nah menganalisis itu adalah proses pengkajian nah pengkajian yang cermat terhadap suatu karya seni jadi kita kajilah berdasarkan tadi bentuk jenis nilai eh nilai estetis dan fungsi ragam gerak tari tradisi nah jadi sebelum kita lanjut menganalisis nih saya mau nge-review dulu nih materi yang pada pertemuan 3 saya rasa kalau nggak salah pada semester 1 eh tentang memahami bentuk jenis nilai estetisnya saya yakin kalian lupa ada yang ingat nggak materi itu ada yang ingat nggak nak nah materinya yang ini loh nampak nggak slide-nya nampak nggak halo kelas 10 nah 10 oke nah ini di slide-nya kita mulai belajar kemarin itu mengenai kenapa nggak bisa digerak oke oke mengenai bentuk jenis nilai estetis dalam tari nah sorry mbak ini saya satu nah pada pembelajaran kemarin tujuan pembelajarannya itu yang pertama memahami bentuk jenis dan nilai estetis dalam tari mengetahui bentuk tari berdasarkan geraknya menjelaskan jenis-jenis tari nah nah bentuk gerak ada yang masih ingat nah jadi tari itu merupakan rangkaian antara gerak satu dengan gerak lainnya nah gerak terdiri atas bermacam-macam motif gerak jadi setiap gerak memiliki bentuk-bentuk yang berbeda paham maksudnya disini antara gerak satu dengan gerak yang lainnya paham kalau nggak paham saya jelaskan ini pakai gerakan paham paham ya ada yang nggak paham karena kita mau menganalisis loh kalian harus tahu gerak satu gerak dua yang mana jadi bentuknya nah gerak-gerak sendiri gerak terdiri dari macam-macam motif gerak paham ya saya berikan contoh ya biar tambah paham ya saya berikan contoh misalnya tadi disini dijelaskan tari merupakan rangkaian antara gerak satu dengan gerak-gerak lainnya nah misalnya gerakan satu saya buat gerakannya seperti ini satu nah gerakan keduanya saya membuat seperti ini satu dua nah rangkaian inilah disebut adalah bentuk gerak jelas ya jadi menjadi satu kesatuan nah jadi dari pengertian dari bentuk gerak nah bentuk tari berdasarkan gerakannya itu terbagi ada tari representasional apa itu tari representasional yaitu tari yang secara untuk menggambarkan sesuatu yang jelas paham maksudnya misalnya misalnya tari dengan tema petani dia melakukan gerakan mencangkul dia bergeraknya seperti ini satu dua nah ini terlihat seperti mencangkul satu dua tiga empat nah itulah disebut dengan tari representasional jadi tari yang digambarkan tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas paham ya misalnya eh tari memetik memetik dua nah kita membuat gerakan-gerakannya seolah-olah kita sedang melakukan kegiatan tersebut memetik satu dua tiga empat nah itu disebut dengan tari representasional paham ya paham paham mem berikutnya ada namanya tari non representasional apa itu tari non representasional nah tari yang melukiskan sesuatu dengan cara simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi contohnya apa contohnya gerakannya apa paham nggak dia ada simbol-simbol contohnya seperti eh tari serampang 12 yang diakhir adalah mengaitkan eh sapu-sapu tangan sebagai simbol dari pernikahan pernah ada pernah lihat tari serampang 12 nak belum ya nanti kita lihat ya nanti kita bandingkan bagaimana tari etnis ini dengan kita lihat dengan etnis yang lainnya nah jadi inilah bentuk tari berdasarkan gerakannya ada dua tari representasional dan tari non representasional paham ya semoga paham nah jenis-jenis gerak ada juga ada namanya gerak wanta ada nama gerak murni nah berikutnya adalah nilai estetika yuk siapa yang ingat nilai estetika dalam tari itu apa aja ya wiraga wirasa wirama terus satu lagi meselarasan ya harmonisasi nah yaitu wiraga apa itu wiraga nah kemampuan atau kemahiran penari membawakan gerak tari sesuai dengan kualitas gerak yang diinginkan oleh koreografer nah inilah wiraga berikutnya ada wirama apa bu wirama yaitu kemampuan penari dalam mengikuti tempo musik atau ketukan atau apa hitungan yang dipakai sebagai pengiringnya lalu ada namanya wirasa jadi wirasa apa bu nah jadi wirasa itu adalah suatu kemampuan atau kemahiran penari dalam menghayati makna yang terkandung dalam sebuah tari itu sendiri berikutnya adalah harmonisasi nah pada harmonisasi inilah nah pada harmonisasi inilah unsur keselarasan atau keseimbangan perpaduan antara beberapa unsur yang ada dalam tari unsur-unsur dalam tari apa aja ada rias bersana ada properti ingat nggak ada iringan pola lantai nah unsur-unsur yang seperti itulah yang dipadukan dalam sebuah harmonisasi jelas ya nah jadi itulah hanya nge-review sedikit mengenai bentuk jenis dan nilai estetika nah sekarang saya mau kalian mengamati video yang mau saya tampilkan saya akan menampilkan video tari dua etnis yang pertama dari etnis Melayu dan yang kedua dari etnis Bapak Dairi yang sudah kita pelajari pada semester 1 nah saya mau tampilkan dulu tari selampang 12 tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nah kenapa saya memilih dua tari ini karena tari selampang 12 dan tari tak tak garu-garu itu merupakan tari sama-sama tari berpasangan nah untuk tari selampang 12 menceritakan sebuah perjalanan cinta nah kita lihat dulu videonya kalau videonya kurang jelas tolong disampaikan ya nak baik men nampak videonya nampak men bentar ya nampak ya perhatikan ya kita hari ini mengenai analisis nie ya nampak nah suaranya terdengar di sana dengar ya selamat menikmati 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 beda juga, Mem. Gerakan-gerakannya juga beda. Iya. Siapa tadi yang jawab, Nak? Adelia, Mem. Adelia. Nah, kata si Adelia iringannya pada tari Melayu, lebih musiknya mengalir. Terus, pada tari yang kedua, tari tak-tak garu-garu dari etnis Pak Daeri, musiknya terlihat lebih cepat tempo musiknya. Nah, jadi dapat kita lihat dari kedua tari, dari jenis tari representasional, itu tari yang pertama terdapat gerakan-gerakan tari representasional pada tari yang pertama. Contohnya pada mana? Gerakan yang mana? Gerakan ketika melenggang. Nah, gerakan melenggang itu adalah gerakan berjalan yang distilisasikan. Nah, jadi gerakan berjalan yang dihaluskan. Sudah saya jelaskan kan apa itu distilisasi? Sudah kan? Lalu, sedangkan yang gerakan yang ada non-representasional itu yang mana? lihat lihat enggak yang lompat-lompat kesana kemari pada tari yang pertama? Lihat naik gerakannya? Lihat ya? Yang dia saling berlompat-lompat. Nah, itu maknanya dia sedang dimabuk kepayang karena sedang jatuh cinta. Karena tema tari serampang 12 ini adalah tema percintaan. Dia sedang dimabuk kepayang, jatuh cinta, maka dia loncat ke sana kemari dengan gira. Nah, itulah simbol dari sedang jatuh cinta. Nah, lalu yang saling mengantar, saling menjemput. Ada? Kalian lihat tadi? Ada? Nanti saya kasih videonya, tolong amati. Dan buatlah baik itu tertulis, terserah kalian ya, mau tertulis atau dalam bentuk video atau dalam bentuk core point lalu kalian videokan. Tentang hasil pengamatan kalian, dua video tadi. Video yang pertama tari serampang 12 dan video kedua adalah tari tak-tak garu-garu. Nanti di psikologi saya kasih link videonya. Nah, berhubung waktu kita sangat sempit dan sudah habis, maka sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi tugasnya nanti kalian menganalisis dua video tadi. Kalau mau ada yang ditanya, silakan tanyakan saya langsung atau boleh juga WA saya dan diskusi langsung di psikologinya. tapi saya rasa lebih baik kalian WA langsung ke saya, jadi saya bisa langsung menjelaskannya. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tarapkan protokol kesehatan selalu dimanapun. Terima kasih.